Daerah ini merupakan daerah padat penduduk yang didominasi oleh para nelayan. Di sini masih ditemui rumah yang berdiri hanya menggunakan material kayu usang yang sudah tidak layak pakai. Melihat hal ini, Yayasan Buddha Seci menggelar program Bebenah Kampung, guna memberikan harapan terkait hidup yang layak dan bermartabat bagi masyarakat yang berada di sana. Dalam program Bebenah Kampung kali ini, 100 relawan Buddha Seci dan karyawan Seci Hospital terlibat dalam proses pembongkaran 20 rumah tidak layak yang akan dibangun menjadi hunian yang layak. Pada kegiatan yang berlangsung akhir pekan lalu, para relawan terbagi menjadi 10 kelompok yang membantu proses pembongkaran dan evakuasi puing di 10 rumah penerima manfaat. Program Bebenah rumah kita itu adalah menargetkan kepada saudara-saudara kita yang memang dalam kondisi kurang mampu. Jadi yang bisa disaksikan di belakang kita ini adalah kondisi rumahnya. Jadi kalau dalam kondisi ini kita dari luar mungkin kelihatan seperti masih cukup bagus ya. Jadi sebenarnya dalam kondisi dalam itu sudah sangat kurang layak. Ya mungkin satu-satunya bagian yang kita bisa lihat lebih rapi itu adalah bagian toilet, tapi di luar itu kayak kamar tidur apa-apa, semua sudah sangat tidak layak. Dan di sini sebenarnya juga kawasannya agak rendah. Jadi kalau misalnya pada saat kondisi hujan, ya pasang naik, air lagi pasang, itu sangat memprihatinkan. Salah satu penerima manfaat ialah Murni. Wanita 69 tahun yang tinggal di rumah sekitar 40 tahun. Sejak pertama kali dibangun rumah ini, belum sama sekali mendapatkan renovasi akibat terkendala biaya. Dan mereka hanya bisa pasrah tinggal di rumah yang bisa dibilang tidak layak. Melalui kegiatan program Bebenah Kampung ini, ia bisa tinggal dengan aman dan nyaman bersama keluarga. Bocor nak, iya. Bocor kalau di kamar itu saya bangun, timba kalau udah penuh baskunya lagi, kutimba lagi nak. Tidur lagi di situ, tengah-tengahnya. Banyak bocor nak. Bagi para relawan, kegiatan yang mereka ikuti ini memberikan penggunaan. Pengalaman baru, karena mereka bisa berinteraksi dengan penerima bantuan. Tidak jarang kehidupan para penerima bantuan menyentuh perasaan mereka. Karena kita merasa ini adalah satu jalinan jodoh yang baik bagi kita itu untuk melakukan sesuatu yang sesama. Ya kalau cuci itu istilahnya kan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi kita nggak mengenal hujan atau panas. Tapi bagi kita ini adalah satu jalinan jodoh, ada satu kesempatan berkah. Dan maka kita jalanin sama-sama. Kegiatan ini juga disambut baik oleh warga setempat. Bebenah kampung dianggap menjadi salah satu contoh kepedulian sesama yang dapat meningkatkan kesejahteraan bersama. Saya selaku pengurus ketua RT1 RW4 Kelurahan Kamal Muara, Camatan Penjaringan. Saya bersyukur sekali atas adanya kegiatan Buda Seci ini untuk bedah rumah atau renovasi rumah dari nol kayaknya. Alhamdulillah berterima kasih banget gitu. Kebetulan saya pribadi pengurus RT, ada warga saya yang benar-benar realisasilah kegiatan ini. Harapannya mudah-mudahan untuk ke depannya ada lagi beberapa rumah yang benar-benar layak untuk dibedah gitu. Itu aja. Diketahui Ayasan Buda Seci sebelumnya telah membangun 20 rumah layak huni secara bertahap. Dimana nantinya akan ada penambahan 10 rumah yang juga menjadi target penciptaan rumah layak dalam program Bebenah Kampung di Kamal Muara, Penjaringan Jakarta Utara. Dari Jakarta, Akbar Ramadan, Adi Nugraha, DAITV